Saudara pemerintah kebupaten Tanah Datar berencana merelokasi 300 kepala keluarga yang menjadi korban banjir lahar hujan Gunung Marapi di Sumatera Barat. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi mengurangi dampak resiko bencana. Relokasi akan dilakukan sesuai kesepakatan dengan toko adat yang mewakili korban terdampak. Ada 300 kepala keluarga yang menjadi korban bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi. Korban yang direlokasi merupakan korban yang rumahnya mengalami rusak berat serta berlokasi di dekat sungai. Tapi relokasi tidak dilakukan secara terpusat. Oleh karena itu Pemkap Tanah Datar akan berdiskusi dengan toko adat setempat sebagai pengelola tanah milik kaum. Ini yang kami akan mengumpulkan yang pertama Wali Nagari, Camat dan juga toko-toko yang memang bisa membantu kami untuk mensosialisasi. Apakah kita sudah punya data beberapa rumah yang harus direlokasi? Lebih kurang 300.000. 300.000? Ya. Nah jadi begini, tidak harus relokasi yang kita tempatkan, tapi kalau ada tanah kaumnya yang ada di situ, itu kan juga bisa kita bahkan. Berarti tidak harus terpusat ya Pak? Oh tidak, tidak. Sementara itu selain kebutuhan logistik, makanan dan air bersih, BPBD Kabupaten Tanah Datar terus menyalurkan bantuan pakaian untuk pengungsi bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi. Sebelum disalurkan bantuan pakaian yang datang, terlebih dulu disortir di posko utama penanggulangan bencana. Selain memilih pakaian layak pakai, petugas juga memisahkan pakaian wanita, pria dan anak-anak. BPBD menyatakan bantuan pakaian masih kurang mengingat banyaknya jumlah pengungsi. Hingga kini terdata lebih dari 2.000 warga mengungsi akibat bencana banjir lahar hujan. Apakah ini sudah mencukupi? Belum rasanya, Pak. Dengan sesuai dengan jumlah pengungsi belum mencukupi. Cuman kita harapkan mudah-mudahan ada bantuan lagi dari pemerintah Kabupaten Kota dan juga dermawan-dermawan yang berniat untuk menyumbangkan untuk korban bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datang. Pak, total sampai saat ini berapa sih, Pak, yang masih mengungsi warga kita, Pak? Lebih kurang 2.391 orang. Itu masih mengungsi? Iya, masih mengungsi. Menteri Sosial Tri Rismar ini mengunjungi posko pengungsian korban lahar hujan Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Mensos meminta agar pengungsi yang berada di bangunan Masjid Ubudiah direlokasi karena hanya berjarak 50 meter dari bantaran sungai. Mensos juga menyarankan Pemdas tempat menyiapkan pengungsian jangka menengah bagi warga yang rumahnya rusak sebelum ditentukan apakah permukimannya akan dirokasi atau tidak. Pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini. Pengungsian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah-rumahnya hancur, itu kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Rio.